Hai setelah merdeka harus merdesa adil makmur beradab merdesa jadi kalau rapat-rapat begini jadi gak ada kata lain kata-kata itu harus dilaksanakan dalam jangan sebut-sebut Jokowi lagi saya juga udah lupa kita harus menyongsong masa depan untuk ngapain negara ini ini kecilnya umurnya 2 tahun mungkin sekarang udah pingsan-pingsan jadi ke depan gimana? program inilah ya kata Risa Raffi harapannya dari keuangan ini jangan sampai disupport nanti reformasi oleh namanya kelompok ciga anjur lagi jaya sampai kelompok-kelompok status 10 itu hidup kembali nah dalam keraka perjuangan tanpa akhir penuh integritas berani bertobat kita jejak-jejak pokok seperti dalam kalem itu harus kita rucut ya bagaimana walaupun bangsa sendiri bangsa Belanda tapi kalau dia berkhianat terhadap asas manusia dia melalak bisa gak kita seperti itu? bisa tapi jangan main medsos saja dong langsung turun gimana organisasinya jaringannya ini yang belum terjadi karena kita mengaturnya gagal kayak begitu nah Princeton ini salah satu contoh yang tidak takut ya tidak takut sama sekali pada waktu ini saya kantor saya di skepi di invite meja saya mulai diaca-aca oleh detail baru dikasih tulisan macam-macamnya saya sama Princeton lapor ke Panglima ya TNI ya aku belum ngapain sama Princeton masuk nanti berani gak Princeton ayo dia bilang berangkat kita sama tiang ya sampai diharkap tiang pakai sedal gak boleh masuk kita cari itulah ujiman sepatu ya terbaru di sebuah hape kalau masuk Princeton dengan beraninya di depan Panglima itu memaki-maki Panglima TNI karena tidak bisa mengurahisir anak bornya itu indah-indah bukan takut dengan tentara kalau macam-macam laprak kapornya tunggu di ruangannya itu kita terlalu ada ya 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 mana yang namanya ngagung dulu nah sejak itu saya sama Princeton plus Yopi ini nilang-nilang berani nilang-nilang itu setiap ada acara internasional di Jakarta kita pasti udah dipanggil dikumpulin awas jangan macam-macam jangan ribut siap nah baik juga itu habis selesai acara atau demo jadi dulu itu langganan setiap ada event internasional di Jakarta ketika tiga ini Yopi saya berincah itu mesti dianggir dijamu lepak dengan siapa tuan buahnya itu dengan kaleng-kaleng yang menempel di bajunya itu ya kita gak takut nah levelnya seharusnya sudah disitu jangan dikejar-kejar kita ditancok diam dan gak terus ada gerakan-gerakan langsung pukul pepahang tapi itu tentunya dengan resiko nah kenalan saya dengan kongkel sebenarnya ketika saya di LSM walaupun waktu mahasiswa saya juga kenal di kongkel ya dari tulisan-tulisannya saya organisasi saya adalah lingkungan hidup persatian utar tapi kemudian juga bikin organisasi asasi manusia namanya invite itu saudara tiap dari sana ya sekretaris untuk dan kita sepakat dengan bunke asasi manusianya mengandungi self-determinism right gak orang untuk merdeka tak orang untuk memberontak boleh saya bilang di Amerika di jahat darah bagian itu punya undang-undang untuk memberontak nah disitulah saya dan pukul ke satu aliran tentunya berbeda dengan LBH ya pukul dulu yang kita kumpuli ya opm ajai merdeka mana lagi timur-timur semua itu ngumpul di tempat kita karena kita hadai tetapi kita bilang pergelangan tak kemerdekaan pukul kemerdekaan anda sebagai bangsa tapi melalui forum-forum dan tidak cengen tidak melipu tidak membunuh tidak anti hak asasi manusia nah saya dengan Vincent inilah dulu yang mengirim sebenarnya pejuang-pejuang self-determination rakyat ini opm luar negeri kalau udah pertemuan-pertemuan internasional jangan tanya gimana orang-orang itu bisa luar negeri kita punya cara-cara sendiri bahkan orang-orang itu tidak ada jadi juta besar timur-timur di inggris di portugal itu semua adalah orang-orang prinsen dan saya jadi tanpa orang-orang yang mau berdiri di depan dan pasang badan gak ada perubahan ini harus pasang-pasang harus berani berada di depan dengan tentara-tentara itu saya sendiri sudah tidak terhitung dengan prinsen dan hiopi ini berapa kali di integrasi tahanan rumah tahanan tukal dengan prinsen waktu itu nah hanya ketika saya kenapa prinsen saya nanya prinsen prinsen sampai kapan kamu itu melawan rezim dengan nulis-nulis surat seperti ini saya bilang harus diakhiri lah kita harus memorganisir masa memorganisir aktivis mahasiswa dan pada waktu itu ya LBH Scampi dan LBH ya pusat-pusat gerakan pada waktu itu termasuk mengontorsi mahasiswa-mahasiswa yang keluar buktan ada konflik-konflik tanah kita pilih ke sana untuk bikin wanita makin besar jadi yang konflik itu komoditas ada basis materialnya itu orang-orang yang melawan rezim saat ini bukan apa ini narasi-narasi yang dilansir di itu di di meksos tapi bener-bener berjelar secara terorganisir dan pada waktu itu kita memahai juga sama prinsen kasus bakna kasus lingkungan hidup dan keasasi manusia itu semua yang kita garang untuk memulai melawan suharto menurut guys termasuk organisasi buruh yang dulu dilarang kita dirikan waktu itu organisasi serikat buruh merdeka setiap awan itu adalah serikat buruh pertama kali di era suharto yang setelah kita proklamirkan kita dikejar-kejar sampai rumah kita dijadai retail intelnya bikin barung rokok dan barung rokoknya sekarang mati-mati gara-gara kita ditai jadi 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 apa yang saya katakan ini tanpa menurut memorganisasi memang memorganisasi itu itu masalah besar tapi saya dulu juga pernah dulu ya kita rucat ini namanya demonstran mandiri demonstran itu jangan cari-cari siapa yang bayarin demonstrasi tapi siapkan ransel dua kali makan udah ada di situ berantang pakaian udah siap ada ruang sedikit tapi yaudah itu mendalian depo udah gak perlu nunggu dana dari siapa lah karena berniat untuk memperjuangkan itu pada 778 dulu kita kalau mau depo jalan suatu itu mandi mayat kita malamnya udah siap mandi kemar karena besok pasti kemungkinan meninggal atau gak akan terjadi kalau sekarang begitu masih belum ya nanti harus siap namun begitu ngadepin jangan sampai ngeluk-ngeluk soal kilometer 50 ya itu berubah kayak kayak gitu biasa aja gitu itu dulu ya saya tapi mana gak takut kalau sekarang pikir juga pikir pikir harus pakai perhitungan dibuatlah perhitungan itu lah present sampai terakhir kira saya berhasil mengasuk Vincent saya datangin rumahnya ada sopirnya namanya Pak Mulani ya lupa antar Pak Vincent ikodemo itu yang nyara-nyara saya dulu hehehe jangan tulis-nulis aja protesnya terjun dalam gerakan melawan nah disitulah Vincent mulai teringat saya dulu sudah begitu saya ini tentara belakang mulai terpanggil tapi sayang tidak lama Vincent ikod di dalam dimu-dimu seperti diceritakan karena setelah itu kena serangan stroke ya stroke beberapa kali ya dua kali segera terus ditambah bulanan juga tinggi pada waktu itu akhirnya walaupun gimana dalam sejarah buku ini merupakan sosok yang tidak bisa kita lupakan karena dia adalah tokoh-tokoh yang siap jadi martek pada perjuangan-perjuangan modern ya karena itu tidak pakai jihad-jihatan gitu konsisten berani apapun desikonya ditetap gak usah baca-baca macam cip kita tahu ya sama kafir liberal saya kira itu mempaskan kita diskusiasi dengan masjid tentang Wiranto ya Wiranto itu profil sebagian berusaha inginnya tentara itu kalau mau berpolitik udah pensiun nah dia inilah melaksanakan saya udah pensiun boleh politik gak? boleh pak sekarang saatnya kita panggap politik memang begitu jangan mati-mati gatal bermartil itu juga gak salah kalau udah pensiun berjuang pak tapi berjuang beneran jangan berjuang bagian dari perjuangan yang politik itu biasanya tentara begitu terima kasih 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 terima kasih